Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ke-49 Alhamdulillah kita udah membuat videonya sampai 49 hari teman-teman sampai hari ini dan ini hari ke-49 ini masuk minggu ke-7 minggu ke-7 akhir teman-teman ya besok udah masuk minggu ke-8 ya dan ini minggu ke-7 minggu terakhir ini umur 49 hari saatnya untuk vaksin nd Lasota temen-temen dan untuk vaksin nd Lasota tidak kita loncati lagi teman-teman ya karena harganya memang terjangkau dan ini efisien ada dosis 100 nya temen-temen jadi lebih murah jadi hari ini pengeluaran kita nanti nambah Hai tadi beli nd Lasota untuk dosis 100 harganya 16500 rupiah cukup murah temen-temen ya terus tambah Vita stress ya hari ini hari terakhir Vita stress nya habis saya masukkan dan ini beli lagi Vita stress kita stress yang dosis 50 gram saja yang kecil ini harganya cuman 9000 temen-temen murah meriah jadi kita enggak usah beli yang mahal-mahal terkecuali kalau kapasitas kita tambah temen-temen dan untuk vaksinnya seperti ini temen-temen ya ini dan tutupnya sama ini kecil kecil sekali medifak nd Lasota dosis 100 untuk 100 ekor dan ini nanti ada kesulitan tersendiri temen-temen karena kondisi ayamnya udah besar ya kondisinya udah besar kita tidak bisa menggunakan bak untuk megang ya karena ukurannya udah besar dan rawan loncat rawan meloncat rawan keluar dari kandang jadi pegangannya juga agak sulit dan ini tantangan tersendiri karena kondisinya ukurannya udah besar tapi tetap aja temen-temen Insyaallah tetap bisa kita kerjakan karena udah beberapa kali kita melakukan ini dan untuk temen-temen tentunya kalau mau melakukan itu ya perlu latihan yang belum pernah temen-temen Oke langsung saja teman-teman Oh ya untuk pagi tadi kita udah kasih kasih air minum ya air minumnya kita campur dengan Vita stress dan besok kita juga masih di Vita stress jadi Vita stress itu tidak hanya untuk vaksin saja sebelum atau sesudah vaksin tapi buat harian enggak jadi masalah temen-temen tinggal kita atur untuk kekentalannya saja kita atur kita sesuaikan sesuai petunjuk yang ada di kemasan Oke teman-teman untuk makan bahkan masih banyak ya Oh ini udah cukup berkurang yang ini ini paling cepet musian yang model ini dan yang ini masih banyak di paralon samping banyak masih utuh ini udah berkurang Hai dan ini juga mulai habis teman-teman udah mulai habis Oke nanti nggak usah khawatir stoknya masih temen-temen ya kemarin nah masih paling tidak ini 25 kilo separohnya bisa kita kejakan besok atau besok lusa temen-temen ya untuk ini pengisian pakan yang jelas masih tersedia dan masih banyak masih cukup dan hari ini kita kegiatannya vaksin saja dan sekarang ini pukul sebentar saya lihat Hai jamnya Hai dan sekarang ini pukul 10 lebih 17 menit pagi hari teman-teman ya ini udah anget disini temperaturnya 31,6 ini lumayan anget ya tapi ayam belum mangap-mangap biasanya ini output itu 28 itu output itu yang ujungnya itu yang ada di kabel teman-teman yang input itu yang ada di alatnya ini karena posisinya output ada di bawah sini mungkin lebih lebih isis atau gimana ya lebih dingin ya oke oke langsung saja kita kerjakan aja teman-teman dan teman-teman boleh simak kegiatan kita hari ini hai 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 dan ini udah terkumpul temen-temen ya dari satu sisi kita geser dipres dijadikan satu sisi yang sini dan sekarang saatnya untuk penyampuran daripada vaksinnya Oke langsung saja hai hai selamat menikmati ke posisi teman-teman kita lakukan vaksin terima kasih 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 terima kasih